Tapak tangan hantu jelit 36 tamat. Hehehe, haihek, terima kasih, uhaha, kau, kau baik sekali, Bihong, kau-kau, memberiku kepuasan. Ah, aku dapat mati meram. Enci Giyok. Gadis baju merah itu terguling. Su Giyok meraih tangan Bihong akan tetapi gagal, roboh dan sudah menghembuskan napasnya penghabisan. Metu dan bibir itu tertutup, senyum mengembang jelas di saat akhir hayat gadis baju merah ini. Dan ketika Bihong terseduh-seduh sementara Han-Han tergetar dan terharu bukan main maka pria ini menahan mayat gadis itu berkata kepada Bihong. Ia telah meninggalkan kita, tak guna ditangisi. Kau, hektometer, kau gadis luar biasa, Bihong. Kau melepas sesuatu yang berat sekali. Seharusnya tak perlu melakukan itu. Sudahlah, aku tak ingin bicara ini. Enci Giyok telah meninggalkan kita, Paman, aku akan mengubur jenasahnya. Tolong kau jaga Singgak dan Paman Giam Liyong dan setelah ini kita cepat-cepat ke Hekian Pang. Aku dapat menggali lubang. Tidak, Paman jaga Singgak dan ayahnya lalu ketika gadis ini membalik dan melompat. Ia pun telah membuat lubang dengan sepotong ranting, mencokel dan menusuk sementara kedua matanya masih mencucurkan air metu, tiada habis-habisnya. Tangis dan sedu sedang gadis ini membuat Hon-Hon tak kuat juga, melompat dan membantu dan akhirnya Bihong membiarkan. Sebuah lubang telah siap dengan cepat. Dan ketika gadis itu memasukkan jenasah Su Giyok maka diiringi air metu bercucuran bibirnya bergumam gemetar. Enci Giyok, aku tak dapat merawat jenasahmu lebih baik. Semuanya serba seadanya. Kau pergilah dengan tenang dan selamat jalan membalik dan menyambar Singgak. Gadis ini berseru, Paman, harap kau bawa Paman Giam Liyong. Sekarang kita harus cepat-cepat ke Hekian Pang. Marilah dan jangan buang-buang waktu lagi. Hon-Hon terharu dan masih tergetar oleh peristiwa itu. Gadis ini masih menangis dan diam-diam ia kagum bukan main. Ia tahu benar arti tangis itu, apalagi kalau bukan persoalan asmara. Dan karena ia juga bingung oleh si sakit yang harus cepat disembuhkan, Singgak dan ayahnya harus cepat mendapat pertolongan maka ia pun mengangguk dan sudah menyambar tubuh Giam Liyong. Sebelum melompat pendekar ini memberi hormat di depan makam Sugiyok, bibirnya bergumam menyatakan sesuatu yang tak jelas. Tapi begitu Bi Hang berkelebat dan ia tak boleh ketinggalan maka Hon-Hon sudah meluncur dan terbang merendengi gadis ini, langsung menuju Hekian Pang, tempat di mana Bu Beng Siansu menunggu. Minus nol. Teng Siu menyambut suaminya dengan terseduh-seduh. Hon-Hon bersikap dingin namun melunakan sikapnya melihat tangis seng istri. Jutai hiap, ayahnya berdiri di depan kamar Giyok Chong dengan wajah muram. Bu Beng Siansu tak ada di situ, entah di mana. Dan ketika mau tak mau ia harus menengok putrinya, Giyok Chong pucat dan menggelepak di pembaringan maka ia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi dengan putrinya itu, apakah sudah mendapat pertolongan. Sudah, tapi-tapi sesuatu mengguncangkan istrimu. Ada hal yang tak nyaman didengar, Hon-Hon. Giyok Chong, iya, iya tak dapat. Cukup, jangan sebut itu. Aku tak mau dengar itu, Gak Hu. Giyok Chong tak boleh tahu. Kalian, eh. Bi Hang ada di sini. Jutai hiap rupanya sadar dan cepat menutup mulut. Memang Hon-Hon mengajak gadis ini sampai ke dalam, maksudnya mencari Bu Beng Siansu dan mencari tahu di mana kakek dewa itu berada. Giam Leong dan Sien Ga masih di pondongan mereka. Dan ketika tiba-tiba Hon-Hon berkerut Seng ayah tak jadi. Meneruskan, sementara Seng istri membalik dan marah menghadapi Bi Hang maka ia cepat menghadang dan menyambar lengan istrinya ini. Giyok Chong sudah mendapat pertolongan. Bagus. Sekarang kami akan membawa Senggak dan ayahnya ke Siansu. Mana Siansu, tak usah menyalahkan atau menegur siapapun. Dengan kata-kata ini Hon-Hon hendak menyatakan kepada istrinya bahwa jangan marah-marah kepada Bi Hang. Gadis itu telah melakukan sesuatu yang mulia, wajahnya masih pucat dan bekas air matu itu pun masih basah. Kalau istrinya marah-marah dan hendak melepaskan emosi salah-salah dia sendiri yang akan marah. Maka mencengkeram dan menyadarkan istrinya pendekar ini melindungi Bi Hang. Siansu di belakang telaga, di atas perahu. Kalian telah ditunggu dan harap cepat kesana saja, Jutai Hiap mewakili dan Hon-Hon mendapat kedipan ayahnya ini. Ada sesuatu yang serius dan hendak dibicarakan namun Bi Hang ada di situ, Hon-Hon menangkap. Maka melepaskan istrinya menyambar lengan gadis itu pendekar ini berseru. Baik, kalau begitu kita kesana. Mari, Bi Hang, Siansu menunggu di belakang. Bi Hang menahan tangis dan menggigit bibirnya. Hatinya masih serasa remuk teringat pembicaraannya terhadap Su Giok. Ia tak memperhatikan dan curiga kepada tangisnya itu, bahkan acuh dan dingin memandang Giok Chang yang membujur di pembaringan. Maka ketika Hon-Hon menariknya dan mengajaknya keluar, kebetulan baginya karena ia pun tak senang berhadapan dengan Juhu Jin itu maka gadis ini meninggalkan kamar dan Hon-Hon berkelebat ke belakang, bagian paling belakang di mana tampak sebuah perahu bergoyang-goyang lembut dengan seorang penumpangnya yang duduk bersilah. Siansu Hon-Hon meloncat dan berlutut di dalam perahu itu. Maafkan kami, kami. Aku tahu, duduklah. Tak perlu buru-buru dan cemas berlebihan, anak muda. Semua sudah digariskan dan letakkan naga pembunuh itu. Dan ini. Ya, letakkan pula, nona. Aku mengerti. Tinggalkan mereka dan biarkan di sini. Kakek itu memotong, mengulapkan lengannya kepada Hon-Hon dan Bi-Hong dan gadis ini menahan isak tangis berat. Diam-diam ia mencium pinggir telinga sindak. Lalu ketika kakek itu mendorong dan menyuruh pergi, Hon-Hon tertegun. Maka kakek ini mengulang perintahnya dengan wajah sungguh-sungguh. Ya, sekarang kalian pergi. Malam nanti boleh kembali dan beristirahatlah. Tapi-tapi kalau kau butuh pertolongan? Tak ada yang kubutuhkan, nona. Pergilah dan tenangkan hatimu. Malam nanti atau besok kalian boleh kembali. Bi-Hong menahan lagi seduh sedannya. Akhirnya gadis ini memutar tubuh dan keluar perahu, Hon-Hon termangu dan sejenak memandang kakek itu lagi. Namun ketika Bu Beng Sian Su mengangguk dan minta sendiri maka kakek itu tak mau diganggu. Pergilah, aku akan menolong ayah dan anak. Kau temui anak istrimu. Baiklah, Hon-Hon sadar, teringat istri dan ayahnya, juga Gio Chang. Nanti aku kembali, Sian Su. Maaf kalau kami meninggalkanmu sendiri. Kakek itu menghela nafas, senyumnya berat. Tapi begitu Hon-Hon meninggalkan tempat maka kakek ini mulai melakukan pertolongan dengan memegang tubuh si sakit, menggosok dan tampak berkemak kemik dan perahu bergoyang sedikit keras. Hon-Hon menengok kemudian berkelebat menuju anak istrinya, namun ketika tiba-tiba ia teringat Bi-Hong dan berhenti mencari gadis itu ternyata murid Song Bun Leong ini lenyap entah kemana. Bi-Hong pendekar itu memanggil, di mana kau? Akan tetapi gadis ini tak ada. Tiga kali Hon-Hon memanggil namun tiada jawaban. Dan ketika ia mengangkat bahu menganggap gadis itu pasti kembali, betapapun Sian gak pasti ditengok maka pendekar ini memasuki rumahnya untuk kembali bertemu istri dan ayahnya. Giyok Chang masih telentang dengan wajah pucat, murid-murid menunduk dan tak berani mengusik. Bagaimana keadaannya? Hon-Hon langsung bertanya kepada ayahnya, sedikit tak mengacuhkan. Istri, sembuhkah dia, ayah? Apa kata Sian Su? Giyok Chang sembuh, tapi dua-tiga bulan lagi. Sian Su telah menolongnya, Hon-Hon, dan bagaimana dengan Sian gak dan ayahnya? Sian Su telah menolongnya, malam nanti boleh dijenguk, lalu teringat isyarat ayahnya tadi Hon-Hon bertanya apa yang hendak dikatakan ayahnya tadi. Sekarang tak ada orang lain, dihang tak di sini. Apa yang hendak ayah katakan dan kenapa Siu Moi menjerit jangan? Tidak, tak usah diceritakan nyonya itu mengguguk. Tak ada apa-apa dengan anak kita, Hanko. Giyok Chang akan sehat dan tak ada apa-apa. Hektometer, jangan merahasiakan. Kau boleh menyimpannya namun aku dapat bertanya kepada orang lain, Nio Chu, paling tidak Sian Su. Kenapa kau begitu takut dan buncat? Ada apa dengan Giyok Chang? Tak ada apa-apa, tidak sungguh, anak kita sembuh total tiga bulan lagi. Namun kau terseduh-seduh. Hektometer, aku bukan anak kecil, Siu Moi, Giyok Chang anak kita berdua. Kau melakukan kesalahan dua kali apabila menyembunyikannya kepada aku. Sebaiknya ayah ceritakan Hon Hon mulai marah dan semakin tak senang kepada istrinya ini. Ia masih tertusuk oleh sikap istrinya yang begitu mementingkan diri sendiri, yakni ketika menyelamatkan Giyok Chang sementara di situ ada Giyom Liyong dan Sin Gak. Mereka juga sama-sama perlu diselamatkan namun istrinya ini tak mau peduli. Ia merasa malu terhadap Bi Hang dan Su Giyok. Ia tertampar oleh sikap istrinya ini. Tapi ketika ia mulai merah dan seng ayah tau gelagat, Jutai Hiap bukanlah seorang pengecut. Maka kakek itu berkata bahwa mereka tak dapat mengharapkan cucu atau keturunan lagi, suaranya gemetar. Giyok Chang terluka parah, rahimnya terbakar. Kalaupun sembuh seumur hidup tak dapat memberikan anak. Apa? Gakau Teng Siu memotong pertanyaan suaminya dengan jeritan melengking. Nyonya ini menyesal dan marah akan tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Yang berbicara adalah mertuanya, ayah dari suaminya. Maka ketika ia membentak dan meloncat keluar segera wanita ini meninggalkan kamar dengan tangis yang mengguguk. Han Han terkejut dan pucat sekilas, tampak bahwa kekagetan tak dapat disembunyikannya lagi. Akan tetapi ketika ia batuk-batuk dan cepat sekali menenangkan guncangan batin maka pria ini ternyata telah dapat menguasai dirinya lagi, biarpun gemetar. Giyok Chang, anakku satu-satunya, ia, ia tak dapat memberikan keturunan, ayah. Maksudnya bahwa ia mandul seumur hidup? Mari kita bicara di luar, Jutai Hiap tak enak dan memandang gadis yang masih pingsan itu. Sian Su mengatakannya begitu, Han Han, tapi jangan keras-keras siapa tahu ia bangun. Mari keluar. Han Han menggigil. Pria yang sudah matang dan berusia empat puluhan tahun ini menekan debaran jantungnya yang berdegup kencang. Giyok Chang adalah putri satu-satunya, ayah atau orang tua mana tak ingin membahagiakan masa depannya. Tapi ngeri bahwa anak perempuannya tak mungkin seperti wanita normal, seumur hidup tak dapat melahirkan maka pendekar ini menekan guncangan batinnya karena ia tahu betul apa artinya itu. Malah petakah bagi seorang wanita? Hektometer, maaf, Jutai Hiap duduk dan sudah berada di ruang lain. Aku merasakan apa yang kau rasakan, Han Han, tapi dapat lebih merasakan lagi bagaimana kalau Giyok Chang tahu keadaannya itu. Ini harus dirahasiakan. Ya, Han Han mengangguk, kosong. Pukulan itu bakal berat untuknya, ayah, dan dan pastinya. Tak kuat. Benar, tak mungkin kuat. Rumah tangga tak akan bahagia tanpa keturunan, Han Han, dan bagi wanita Han itu adalah Haib. Ya, Aib, dan Giyok Chang, ah sungguh tak ku duga Han Han yang menunduk dan menitikan air. Metel, tak terasa lagi menangis teringat nasib puterinya itu, hampir saja tersedak namun ia dapat menguasai diri. Alangkah berat dan tersiksanya kelak anak perempuannya itu. Alangkah malu dan tak tertanggung beban penderitaannya nanti. Dan karena wanita Han menganggap baik, wanita yang tak dapat menjadi ibu dianggap hina dan bodoh maka Han Han memejamkan matu menggigit bibir kuat-kuat. Padahal Bi Hong telah siap memberikan kebahagiaannya kepada puterinya itu. Hampir saja pria ini terseduh. Untunglah ayahnya yang batuk-batuk segera menyentuh lengannya mengingatkannya akan sesuatu. Seorang gagah dan jantan akan menerima apa saja dengan tabah, Jutai Hiap membisikkan itu. Dan ketika Han Han mengangguk dan bangkit berdiri akhirnya ia masuk ke kamar puterinya lagi, bersilah dan bertahan kuat-kuat dan menghilangkan segala kepedihan batin. Ada Bu Beng Siansu di situ, ada sesuatu yang pasti dapat dipetik sebagai hikmahnya. Maka ketika ia duduk bersama di menemani Seng Putri menanti malam, ayahnya masuk dan bersilah pula di sebelahnya. Maka Jutai Hiap pun memejamkan matu dan menemani puteranya ini menguatkan batin. Pukulan itu memang berat bagi keluarga Juh. Giyok Chang adalah satu-satunya anak perempuan mereka, satu-satunya tumpuan di mana kelak menikah dan memberikan tambahan kebahagiaan dengan anak atau cucu. Aib besar bagi wanita Han bila seorang perempuan tak dapat menjadi ibu. Kedudukan itu disamakan dengan seorang pelacur rendahan, hidup hanya untuk memberi kesenangan kepada pria dan melulu mengumbar nafsu berahi belaka. Wanita yang tak dapat memberikan anak bakal dicampakan pula oleh suaminya, dianggap bodoh dan pendosa, pembawa sial. Dan karena anggapan ini amat menyakitkan dan merendahkan martabat maka biasanya keluarga si gadis membuang anak perempuannya dan tak mau mengakui anak. Kejam. Tapi mana mungkin bagi suami istri ini membuang Giyok Chang? Di samping mereka mencintai anak gadisnya itu juga karena Giyok Chang adalah anak semata wayang. Itulah sebabnya tak heran kalau Teng Siu menangis sampai mengguguk tak mau suaminya tahu. Namun karena hal itu tak mungkin dan Hon Hon akhirnya tahu maka pendekar ini pun termangu dan hari itu dilewatkan dengan bersama di desisi putrinya. Tak ada sesuatu yang istimewa hari itu. Matahari lewat serasa merayap dan Jutai Hiap maupun puteranya masih bersilat tak bergeming. Masing-masing mengerahkan kekuatan batin untuk mohon kepada Yang Maha Kuasa agar tak ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Giyok Chang dapat sembuh lebih cepat dan mereka akan menyambut gadis itu dengan lebih gembira, meskipun untuk hal yang satu itu mereka menahan sakit. Ada sesuatu yang menusuk kalau teringat ini. Dan ketika matahari terus bergeser dan akhirnya terbenam ke barat, murid-murid Hek Yan Pang memasang lampu-lampu maka Teng Siu berkelebat muncul dengan mati sembab. Gak hu. Jutai Hiap membuka mata. Kakek ini bangkit dan melihat menantunya siap menangis lagi, menyambar dan menekan lengan wanita itu agar tidak berisik. Giyok Chang masih tak sadar. Dan ketika Jutai Hiap bertanya apa yang hendak dilakukan wanita itu ternyata Teng Siu telah menunggu mereka di meja makan. Aku, aku telah menyiapkan makan minum untuk Gak Ho dan Hon Ko. Kalian tinggalkan dulu kamar ini. Kau sendiri, apakah sudah makan Teng Siu? Aku akan menggantikan kalian di sini, aku belum lapar. Hek Tometer, aku sendiri juga belum, tapi entah suamimu, dan ketika kebetulan Hon Hon membuka mata maka Jutai Hiap berkata bahwa Teng Siu telah menyiapkan makan minum mereka. Isterimu ingin menggantikan di sini, kau mungkin lapar. Tidak, Hon Hon ternyata menggeleng. Aku tidak lapar, ayah, justru ingin menengok Giam Leong. Kalau Syumui di sini kebetulan, biar gantian menjaga Gio Chang, Jutai Hiap teringat. Tiba-tiba ia menjadi merah karena melupakan itu, puteranya membuat ia tersipu. Maka ketika ia berkata bahwa ia pun ingin menengok Giam Leong, juga sin gak maka Hon Hon berkelebat meninggalkan kamar. Kami sama-sama belum lapar. Kau jagalah di sini, Teng Siu, kami akan melihat Giam Leong, Jutai Hiap melompat menyusul puteranya. Ia malu sendiri tak seperti Hon Hon, sama sekali lupa atau tak teringat yang lain. Maka begitu ia melompat dan meninggalkan kamar segera Jutai Hiap menyusul mengejar puteranya. Bulan terbit sepotong. Perau di belakang telaga masih bergoy yang lembut dan Hon Hon berseri, kakek dewa itu masih bersilat dan berada di sana. Namun ketika tiba-tiba ia berhenti mengejutkan Seng Ayah, Hon Hon menoleh kiri kanan maka Jutai Hiap bertanya apa yang ia cari. Bihong, gadis itu. Ia tak ada di sini, Ayah, belum datang. Aku tadi mencarinya dan seharusnya ia datang. Mungkin sebentar lagi, kita tunggu saja. Lihat Sian Su menunggu kita, Hon Hon, dan Giam Leong, Ah Ia bangun. Benar, dan Seng Gak juga. Ah, mereka lebih cepat daripada Giyok Chang, Ayah. Tampaknya sudah sembuh Hon Hon lupa kepada Bihong, melompat dan memasuki perau dan langsung saja memeluk naga pembunuh. Giam Leong baru saja sadar dan kebetulan putranya juga, Seng Gak membuka matu dan melihat pamannya serta Jutai Hiap ini. Dan ketika dua orang itu mengeluarkan seruan girang dan merangkul mereka, Seng Gak duduk dan bergoyang-goyang di atas perau. Maka Hon Hon telah menangkapnya dan Jutai Hiap pun tampak berseri. Kalian sudah sehat, syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ah, kami cemas melihat keadaan kalian, Giam Leong, kini kalian sembuh dan mengembirakan kami. Terima kasih kepada Sian Su yang telah seharian di sini. Hektometer, hehehe. Kakek itu tertawa. Sembuh semuanya belum, Jutai Hiap, masih beristirahat sebulan. Dua bulan lagi. Bagaimana putri kalian Giyok Chang? Belum sadarkan diri, tapi napasnya membaik. Ibunya menjaga di sana, Sian Su, dan kami memenuhi janji. Kami ingin melihat Giam Leong dan putranya. Benar, semua butuh perhatian. Aku gembira melihat keadaan mereka, Sian Su, pertolonganmu tak sia-sia. Sudahlah, mereka masih tak boleh banyak bicara. Khusus naga pembunuh dadanya melesak dan akan menderita nyeri. Sedangkan anak muda ini, Hektometer, telinga kirinya tuli, pendengarannya kurang sempurna. Han Han dan ayahnya terkejut dan memperhatikan dua orang itu. Sian gak tampak terlongong-longong dan ada kesan setengah tuli sementara naga pembunuh membungkuk menekan dada, terbatuk. Dan ketika mereka terbelalak dan berubah sejenak, Giam Leong bangkit berdiri. Maka naga pembunuh ini berkata bahwa dadanya memang sesak, seakan disodok atau ditekan benda berat. Aku, uhaha dadaku memang sakit, tapi bagaimana keadaan puterimu Giyok Chang, Han Han, aku. Ingin menengok sebentar. Jangan, tidak usah Han Han tiba-tiba berseru dan mencengkeram lengan sahabatnya ini. Isteriku di sana, Giam Leong, hanya membuat sebal saja. Kau masih sakit dan duduk sajalah. Membuat sebagian Leong terkejut mengerutkan kening, terbatuk lagi. Apa maksudmu, Han Han, kau memaki isterimu sendiri? Isteri. Biarlah, aku jengkel. Aku tak senang perbuatannya dan besok saja ke sana. Ia membuat malu aku hektometerju tai hiak batuk-batuk. Ada Sian Su dan Sien gak di sini, Han Han, jangan melepaskan. Kemarahan secara kasar. Jelek-jelek dia istrimu. Tapi, sudahlah, tak bijak membawa persoalan itu ke sini. Kita datang bukan untuk mengumpat caci, kita datang untuk melihat dan menghibur Giam Leong serta putranya. Duduklah dan tak perlu bicara itu. Lalu ketika Han Han sadar dan tampak semirat maka Jutai Hiap pun meminta maaf pada kakek dewa itu, yang disambut kekeh geli. Semua kejadian tentu ada hikmahnya. Justeru aku gembira mendengar ini, Jutai Hiap, tak usah ditutup-tutupi. Bukankah kita adalah orang sendiri? Giam Leong dan Sien gak termasuk keluargamu, naga pembunuh adalah putramu pula. Jutai Hiap mengerutkan kening. Ia heran sekaligus terkejut melihat sikap kakek dewa ini. Ada kesan bahwa kakek itu senang melihat Han Han dan dirinya bertengkar. Maka ketika ia memandang kakek itu namun metu dibalik kabut itu mencorong tajam tiba-tiba jago pedang ini menunduk namun dam diam tersimpan ketidaksenangannya bahwa Bu Beng Sian Su seakan menyukai pertengkaran. Hektometer, apa yang terjadi? Giam Leong mulai curiga. Tidak biasanya kau marah-marah seperti ini, Han Han, apalagi terhadap istri sendiri. Seharusnya kau beruntung bahwa seorang istri menemanimu. Lihat aku. Duda seumur hidup. Aku tak ingin bicara tentang itu. Han Han mengelak dan teringat teguran ayahnya. Sekarang bagaimana kau sendiri, Giam Leong, bagaimana perasaanmu, juga Singgak. Aku merasa tertolong, nyaris menghadap Giam Leong, maut. Kalau ini berkat Sian Su biarlah ku nyatakan terima kasih dulu. Benar, aku pun begitu. Hanya, ah telinga kiriku buntu, ayah, rasanya tersumbat. Tapi aku merasa. Baikan dan terima kasih atas pertolongan Sian Su Singgak menyusul ayahnya, berlutut dan mengucapkan terima kasih sementara kakek itu tersenyum lebar. Sepasang matanya tertawa geli. Lalu ketika ia mengebut dan ayah serta anak terdorong duduk kakek itu berseru. Nasib sudah mengharuskan begitu. Telinga kirimu cacat, anak muda, sementara ayahmu melesak dadanya dan jalan akan sedikit terbungkuk. Sudahlah tak perlu mengucapkan terima kasih karena masing-masing membawa dan menerima hukum sebab dan akibat. Han Han menarik napas dalam, terharu juga. Apakah tak dapat diperbaiki, Sian Su? Maksudku apakah tak dapat disembuhkan total? Sudahlah, aku cukup menerima, Giam Leong menggeleng dan mendahului. Bahwa aku masih hidup adalah berkah yang harusku syukuri, Han Han, tak perlu meminta yang lebih jauh lagi. Aku beruntung bahwa kami berdua masih hidup. Dan mana Bihong, Sian Gak tiba-tiba melepaskan perhatiannya, diam-diam cemas. Mana pula? Sugiyok, Paman. Bagaimana mereka? Sugiyok tewas, Han Han berkata menahan pedih. Sedang Bihong aku tak tahu, Sian Gak, tentu sebentar lagi ia kesini. Dialah yang membawamu kemari. Ah, Sugiyok, ia tewas Giam Leong terkejut, berubah mukanya. Di mana makamnya, Han Han? Bagaimana mula-mula dengan gadis itu ia terluka parah? Benar, ia terluka parah, Sian Gak berseru, mengangguk pucat, teringat kejadian itu. Rasanya seperti mimpi, Paman. Bagaimana keadaannya dan bagaimana ia tewas, kenapa tak dibawa pula ke sini? Hektometer, ia membawa ayahmu, gadis itu keras kepala. Kami tak dapat berbuat banyak dengan gadis ini, Sian Gak. Aku sendiri terpaksa mengikuti dan menuruti kehendaknya. Maaf kalau di tengah jalan ia menghembuskan napas terakhirnya, Han Han lalu menceritakan kejadian itu, tidak menceritakan apa yang terjadi antara gadis itu dengan Bi Hang dan Sian Gak maupun ayahnya mendengarkan pucat. Lalu ketika Han Han mengakhiri bahwa gadis itu meninggalkan pesan cintanya untuk naga pembunuh ini maka Giam Leong tersedak dan tiba-tiba menitikan dua butir air mata, mengepal tinju dan memejam. Aku-aku tak mungkin dapat menerimanya. Kutuk golok maut tak berani membuat aku main. Main lagi dengan wanita, Han Han. Lihat istriku Ye Uye I N I bunya Sian Gak ini. Aku tak mungkin menerimanya. Tapi golok maut telah lenyap bersama pemiliknya, Han Han berseru, kejadian itu seakan masih di depan mata. Kalau ia hidup tak ada salahnya menerima gadis itu, Giam Leong. Cintanya tulus dan amat besar kepadamu. Aku terharu. Hektometer, aku seorang duda, terlalu tua untuknya. Bagaimana dengan anakku Sien Gak? Han Han, memangnya ayah harus bersaing dengan anak. Aku bukan muda lagi, malu kepada Giyok Chong dan lain-lain. Tapi kalau Wen Chi Giyok masih hidup tak ada salahnya ayah menerima. Aku pribadi tak apa, ayah butuh pendamping. Nah, apa kata anakmu? Usiamu belum setua aku, Giam Leong. Kalau sudah enam puluhan dan kawin lagi maka kesannya seperti mencari daun muda. Yang harus malu kalau seusia aku, kecuali sama-sama umur Jutai Hiap menimpali, setengah menggoda dan menyesali sikap naga pembunuh ini hingga yang lain mengangguk dan tersenyum. Akan tetapi ketika Giam Leong tak menyambut gurauan itu dan masih terpukul oleh tewasnya. Su Giyok tiba-tiba ia memandang bubeng Siansu dan bertanya lirih. Maaf, Siansu agaknya membiarkan gadis itu menerima nasibnya. Apakah ia memang tak dapat ditolong lagi, Siansu, atau ada sebab lain yang membuatmu membiarkannya begitu? Hektometer, kematian seseorang sudah ditentukan yang maha kuasa. Jangan menyalahkan aku dengan pertanyaanmu itu, naga pembunuh, yang harus pergi tak mungkin kembali. Aku bukan penentang alam dan pencegah kematian. Maaf, maksudku ah, sudahlah. Mungkin aku terbawa perasaanku, Siansu, tapi tentu ada sesuatu yang ingin kau berikan kepada kami. Peristiwa ini pasti membawa pelajaran, bukan kebiasaanmu untuk lewat begitu saja. Hehehe, kau mulai mengorek keterangan. Memang bukan kebiasaanku untuk berlalu begitu saja, naga pembunuh, ada sesuatu yang tentu penting dan berguna untuk kalian. Dan ini berawal dari dirimu dan Hon-Hon? Aku? Ya, kau, dan Hon-Hon? Hektometer, apa yang ku perbuat? Hon-Hon terkejut dan membelalakan mata. Ada apa dengan aku, Siansu? Dosa apakah yang telah ku lakukan? Haha, bukan dosa, bahkan sebuah pelajaran baik. Tapi bisakah ku mulai, anak muda, jangan-jangan ayahmu marah kepadaku. Juta hiap ganti terkejut, punggung tiba-tiba diangkat tegak. Apapunlah maksudmu, Siansu, kenapa aku terbawa-bawa? Haha, persoalannya memang begitu, tapi tunggu dulu. Seseorang akan datang baru saja kata. Kata ini selesai diucapkan mendadak berkesyurangin dingin dan seseorang muncul di situ. Perahu bergoyang sedikit dan Hon-Hon serta yang lain menoleh, kaget melihat seorang kakek muncul bagai iblis, berjenggot panjang dan berambut serbab putih dengan pakaian putih-putih pula. Tapi begitu Hon-Hon melihat kakek ini dan meloncat bangun tiba-tiba ia berseru. Suhu. Kakek itu tersenyum. Yang In Chin Jin, tokoh selatan yang sakti ini datang secara tiba-tiba. Inilah guru Hon-Hon yang amat liai, seorang pertapa namun yang jarang keluar dari pertapaannya. Dan ketika kakek itu mengangguk dan menjurah kepada Bu Beng Sian Su, tak menghiraukan muridnya maka pertapa ini berseru, suaranya lembut namun tegas. Aku mendengar kejadian hebat di hutan iblis, terlambat menyaksikan dan menolong anak-anak muda ini. Sekarang aku datang mendengar panggilanmu, Sian Su, maaf kalau terlambat. Haha, Chin Jin terlalu merendah. Aku sengaja menunggumu, Tot Yang, kebetulan anak-anak ini berkumpul di sini. Duduklah, kau benar. Aku mencarimu dan kau begitu tenggelam dalam bertapa. Maaf kalau aku mengganggu. Tidak, kakek ini mengebutkan lengan baju, duduk berhadapan. Justeru rupanya sesuatu yang penting ingin kau beritahukan kepadaku, Sian Su. Melihat peristiwa di hutan iblis itu aku merasa kecil dan tak berarti apa-apa. Hektometer, Chin Jin tak perlu berkecil hati. Mereka telah pergi dan sesal pun tiada guna, anak-anak ini menjadi korban. Bagaimana dengan puterimu, kakek itu tiba-tiba memandang Hon Hon? Aku tak dapat berbuat apa-apa dan maafkan kalau datang setelah semua itu terjadi. Tak apa, Sian Su telah menolongnya. Giyok Chong ada di kamarnya, Su Hu, masih belum sadar. Akan tetapi keadaannya sudah membaik dibanding dulu. Bagus, dan kau, kakek ini memandang Jutai Hiap. Ku dengar ada pertengkaran antara dirimu dan Hon Hon, Jutai Hiap. Kalau Hon Hon bersalah biarlah aku sebagai gurunya minta maaf. Mungkin didikanku dulu kurang baik. Tidak, Chin Jin tak usah berkata seperti itu. Aku dan Hon Hon hanya berselisih sedikit. Masalah kecil. Dan kau, eh bagaimana tau itu? Aku tau secara kebetulan, kulihat dari jauh. Tapi Sian Su, HMM rasanya menyebut-nyebut ini. Biarlah kita hadapi yang terhormat Bu Beng Sian Su dan mudah-mudahan semua mendapat petunjuk kakek itu tersenyum, kembali memandang Bu Beng Sian Su dan kakek dewa ini terkekeh. Halus sekali tawanya. Dan ketika Giam Leong mengerutkan kening karena persoalan itu tiba-tiba diungkit kembali, ia juga melihat sesuatu yang serius maka yang Im Chin Jin sudah berhadapan kembali dengan kakek dewa itu. Chin Jin terlalu memuji, semua kupikir biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa bagiku, kecuali mungkin bagi anak-anak muda ini. Hektometer, kau lah pembuka kunci utamanya, Chin Jin, bukan aku. Harapkah saja yang memberi petunjuk dan jangan merendahkan diri. Hehehe, aku bukan apa-apa dibanding dirimu. Dulu aku kalah, Sian Su, dan mungkin hari ini kalah juga. Aku tak berani bicara apa-apa kecuali menimpali dan mungkin menyanggah. Kau mulailah dan biarkan kami semua mendengar. Bu Beng Sian Su tertawa, perahu bergoyang keras dan tiba-tiba kakek ini membentak. Jarinya menuding Jutai Hiap hingga jago pedang itu terkejut. Dan ketika semua juga terkejut kenapa kakek ini menjadi bengis maka kakek itu berseru, kau membela menantumu Teng Siu. Heh, katakan alasanmu kenapa begitu, Jutai Hiap ceritakan secara jujur dan terbuka pertengkaranmu dengan Hon Hon. Jutai Hiap terkejut, berdiri dan mengeluarkan seruan tertahan. Ia tiba-tiba menjadi kaget kenapa kakek ini mengungkit pertengkarannya dengan Hon Hon. Bukankah itu urusan keluarga, tak layak didengarkan orang lain apalagi Giam Leong dan Sien Gak. Tapi ketika ia menggigil dan berubah-ubah, hendak memprotes tiba-tiba yang Im Chin Jin tertawa dan berseru. Benar, aku pun heran. Ceritakan pertengkaranmu dengan Hon Hon, Jutai Hiap. Benar salah hendakku selidiki. Jawab pertanyaan Sian Su dan jangan buat aku penasaran. Kau, kalian eh, apa yang hendak kalian maui, Chin Jin? Bukankah ini urusan keluarga dan bersifat? Pribadi. Aku tak dapat menceritakannya. Kalau begitu Hon Hon akan kusuruh. Heh, kau kakek ini menuding. Ceritakan persoalanmu dengan ayahmu, Hon Hon. Bicarakan secara jujur dan belak-belakan agar kami tahu. Hon Hon tergetar. Sama seperti ayahnya ia pun mula-mula terkejut dan berubah. Sikap Bu Beng Sian Su yang bengis dan seakan hendak mencampuri urusan keluarga diterimanya dengan kening berkerut pula. Tapi ketika gurunya berseru dan minta ia menjawab, berarti ada kesepakatan di antara dua orang ini maka Hon Hon pun menjadi berdebar dan bingung. Ayah, kami. Teruskan, jangan biarkan aku bicara sendiri. Kami bukan hendak melancangi urusan kalian, Hon Hon, melainkan mengupas sesuatu yang akan diterangkan Sian Su. Jawablah, jangan takut-takut. Hon Hon menelan ludah, melirik ayahnya lalu Giam Leong, juga singgak. Dan ketika dengan berat ia berkata akhirnya meluncurlah pengakuan yang sebenarnya tidak enak untuk didengarkan Giam Leong dan putranya. Kami-kami bertengkar masalah Teng Siu. Maksudku aku tak menyetujui sikap istriku sementara. Ayah agaknya condong ke sana. Masalah apa? Giam Leong tiba-tiba bertanya. Tampaknya begitu serius dan berat kau menjelaskan ini, Hon Hon. Persoalan apa antara kau dengan istrimu itu? Persoalan kalian berdua, dirimu dan singgak. Maksudku, eh, ketika kalian sama-sama terluka parah dan harus dibawa ke sini. Hektometer, Giam Leong heran, memang tak mengetahui ini. Agaknya ada yang menarik, Hon Hon. Ada apa dengan aku dan singgak? Aku. Teng Siu. Hon Hon ragu. Seritakanlah, tak ada sakit hati di kami berdua. Kalau ini menyangkut sesuatu yang amat penting percayalah tak ada dendam atau semacamnya, Hon Hon. Sian Sub begitu serius dan tentu ada apa-apa yang berguna. Begini, bolahkah ku tolong? Kakek Dewa itu tiba-tiba berkata. Waktu itu kalian bertiga sama-sama terluka parah, naga pembunuh, tapi aku tak mau menolong kalian di sana. Hon Hon dan istrinya. Kuperintahkan membawa kalian ke sini. Benar, istriku membawa Giyok Chang. Dan aku serta Su Giyok membawamu dan singgak. Tidak, singgak dibawa Bi Hang Jutai Hiap tiba-tiba berseru dan berubah sikapnya, sudah mulai tenang dan percaya lagi. Pertanyaan itu pasti membawa manfaat. Kau dibawa Su Giyok sementara Bi Hang membawa puteramu, Giam Leong. Kami berdua hanya mengiringi. Benar, Hon Hon mengangguk. Mula-mula memang begitu, Giam Leong, tapi Giyok Chang pun semula dibawa kakeknya ini. Ibunya merampas kemudian lari pergi. Nah, itulah Jutai Hiap berseru lagi. Ibu mana tak gelisah dan cemas melihat keadaan puterinya seperti itu. Giam Leong. Teng Siu mendahului dan Hon Hon marah-marah. Marah-marah. Ya, ia tak senang istrinya mendahului. Maksudnya yayarlah bersama-sama karena kau pun dan Sin gak terluka. Hektometer, Giam Leong mengangguk-angguk, mulai mengerti. Lalu bagaimana, ayah? Apa yang terjadi selanjutnya? Aku menyuruhnya menyusul, tapi ia tak mau. Kemudian, kami bertengkar sedikit, dan-dan terus terang aku tak menyalahkan Teng Siu. Hektometer, bukankah Bi Hang dapat membawaku cepat? Sin gak bertanya dan agak terheran-heran. Itulah celakanya. Gadis itu tak mau mendahului Sugiyok, Sin gak, karena Sugiyok membawa ayahmu. Dan karena Sugiyok juga luka parah maka perjalanan menjadi lambat. Hektometer, mengerti aku, Giam Leong bersinar dan mengangguk-angguk. Sekarang lebih jelas bagiku, ayah. Kiranya waktu itu aku dibawa Sugiyok sementara Bi Hang membawa Sin gak. Dan karena Sugiyok terluka dan Teng Siu tak mau menunggu maka ia membawa Giyok Chang dan kalian menyusul di belakang. Betul, tapi akhirnya aku menyusul Teng Siu. Han Han tak mau menyusul istrinya dan aku sebagai kakek tentu ingin tahu keadaan Giyok Chang. Kalau begitu persoalannya apa? Tak ada yang aneh yang kulihat di sini, ayah. Semuanya wajar dan kenapa Han Han dan kau bertengkar? Haha, inilah yang menarik. Inilah yang hendak dikupas di sini, naga pembunuh. Siapakah yang lebih benar antara ayah dan anak? Maksud Sian Sugiyam Leong terkejut. Biar yang imcinjin yang bicara, aku mempersilahkannya mengambil alih. Pertapa itu batuk-batuk, tersenyum dan berseri. Bu Beng Sian Su memandang kakek ini dan kakek itu pun memandang yang lain-lain. Lalu sementara Giyom Leong dan puteranya mengerutkan kening, sedikit tak mengerti maka kakek ini tertawa lebar. Hektometer, yang terhormat Bu Beng Sian Su mendorongku maju. Baiklah, ku katakan kepada kalian bahwa selama bertahun-tahun ini sesungguhnya terjadi debat sepihak antara aku dan Sian Su. Dulu sebelum Kim Sim To Jin tewas debat ini milik kami berdua, namun karena Kim Sim To Ti yang telah meninggal baiklah kut pikul sendiri permasalahan ini. Begini, sebuah pertanyaan pernah ku lontarkan kepada Sian Su, anak-anak. Pertanyaan tentang kebenaran, tepatnya kebenaran sejati. Dapatkah kita mengetahui atau memiliki kebenaran sejati ini? Maksud Chin Jin. Tanda petik. Tunggu, persoalannya sudah muncul. Jangan potong pembicaraanku ini, Giyom Leong, aku sedang gembira dan kalian ini obyeknya. Lihat dan dengarkan cerita tadi, siapakah sesungguhnya yang lebih benar antara Han Han dan Ju Tai Hiap. Hektometer, aku masih bingung, Sian Gak tiba-tiba bertanya. Apa inti persoalan ini, ayah, dapatkah kau menjelaskan sedikit? Inti persoalannya jelas, yang cincin berseru. Han Han menyalahkan sikap istrinya sementara Seng ayah membelanya, Sian Gak. Pamanmu tak setuju Giyok Chang dibawa lebih dulu karena kau dan ayahmu pun sama-sama butuh pertolongan. Benar, Ju Tai Hiap mengangguk. Aku tak menyalahkan sikap bibimu, Sian Gak, sementara pamanmu menentangnya habis-habisan. Tak patut baginya meninggalkan kalian sementara Giyok Chang dibawa lebih dulu. Ini berkesan mementingkan diri pribadi, tak ingat keselamatan orang lain. Hektometer, begitu kiranya, pemuda ini mengangguk, mulai mengerti. Kalau begitu menarik juga, Lon Hiong, tapi paman dan bibi agaknya sama-sama memiliki kebenaran. Sekarang siapa yang lebih benar yang im cincin berseru? Inti pertanyaannya adalah itu, Sian Gak. Di antara dua kebenaran ini siapa yang lebih benar, pamanmu atau bibimu? Wah, pemuda ini bingung. Kalau menurutmu bagaimana, ayah, siapa yang lebih benar? Aku pribadi membela Teng Siu, Ju Tai Hiap memotong, mendahului naga pembunuh itu. Sebagai ibu tak salah ia memikirkan keselamatan putrinya, Sian Gak. Kalau bibimu disalahkan terus terang aku menolaknya. Hektometer, aku bingung. Giam Liyong berbicara dan menggeleng. Kalau aku menjadi Hon Hon rasanya istriku pun ku salahkan, ayah. Tapi kalau kau membela Teng Siu rasanya juga tidak kelewatan. Tentu, ia seorang ibu. Wanita mana tega membiarkan anaknya sekarat, Giam Liyong. Kalau ia merampas dan akhirnya membawa Giyok Chang rasanya tak berlebihan. Tapi Giam Liyong dan Sian Gak bukan orang lain, Hon Hon tiba-tiba memprotes. Giam Liyong adalah saudaraku juga, ayah, sama-sama butuh pertolongan. Kalau Siu Moi meninggalkan kami tetap saja ia kuanggap mementingkan diri sendiri. Ia tak memiliki toleransi. Tapi ia seorang ibu, Giyok Chang putri satu-satunya. Tapi Giam Liyong dan Sian Gak bukan seekor kucing atau ayam, mereka pun manusia. Kalau mereka ini bukan manusia agaknya tak apa-apa, ayah, namun mereka manusia, dan saudaraku pula. Sudahlah, sudah yang Im Chin Jin terkekeh. Yang kami kehendaki bukan pertengkaran di sini, Hon Hon, melainkan siapa lebih benar dari kalian. Nah, lepaskan diri sebagai subyek dan amatilah obyek itu sebagai pengamat. Aku tidak menghendaki kalian bertengkar. Hon Hon merah padam. Teringat istrinya itu lagi-lagi ia geram. Sementara Seng Ayah, Jutai Hiap yang berkerut kening dan tak dapat menerima puteranya menyalahkan Teng Siu bersikukuh kepada pendapatnya pula. Betapapun Teng Siu benar, meskipun Hon Hon juga tidak salah. Dan karena puteranya menyalahkan dan itulah yang tidak ia setujui, Ia memberontak dan membela maka gerakan lengan baju yang Im Chin Jin menyadarkannya bahwa di situ bukan tempat bertengkar. Hektometer, aku pribadi sebatas tak terima kalau ibu Giok Chang disalahkan. Aku dapat mengerti perasaan wanita, Chin Jin, khususnya seorang ibu. Karena aku mengerti ini maka tindakannya tak kusalahkan. Jadi menurutmu Hon Hon salah. Ini, eh, tidak juga. Sudut pandang Hon Hon ku mengerti pula. Hanya kalau ia berkeras dan menyalahkan istri maka aku menentangnya. Hehehe, bagaimana menurut kalian, kakek itu menuding Singa dan ayahnya. Coba berikan pandangan atau jawaban, anak-anak, aku ingin mendengar. Bagaimana menurut Lo Chiampo sendiri, Giam Leong tiba-tiba berseru dan disambut anggukan putranya. Coba Lo Chiampo beritahukan siapa yang lebih benar. Aku pribadi, HMM condong kepada Hon Hon. Aku mendidiknya untuk menjadi seorang gagah dan tidak memikirkan diri sendiri. Kalau ia menegur istrinya maka itu tepat. Kalau begitu aku pun begitu. Bukan karena aku tak senang lalu menyalahkan Teng Siu, Lo Chiampo, sebab kalau aku pun seperti Hon Hon maka istriku pun kusalahkan. Nah, tiga lawan satu. Sekarang bagaimana pendapatmu, Singak? Siapa yang kau bela? Nanti dulu, perbandingan adalah dua lawan tiga. Di balik Jutai Hiap adalah wanita itu, Cin Jin, seperti halnya Hon Hon yang ada di sini. Ah, maaf, kau benar. Tiga lawan dua si An Su, sekarang bagaimana Singak? Pemuda ini bingung. Mendengar cerita itu ia pun berdebar dan menjadi tegang. Karena ia tak merasakan kasih sayang seorang ibu tentu saja tindakan Seng Bibi menyentuh hatinya. Ia terharu dan tiba-tiba condong kepada wanita ini. Saat itu terbayanglah bagaimana kalau ibunya masih hidup. Kalau ada kejadian seperti ini tentu ia pun akan diperlakukan seperti Giyok Chang. Kasih seorang ibu benar-benar tak terbatas, apapun bisa dikorbankan demi seorang anak. Maka ketika ia menggeleng dan berbasah air matu mendadak ia pun berkata bahwa ia terpaksa membelas Seng Bibi. Agaknya tindakan Bibi Teng Siu tidak salah. Kalau aku didesak untuk membelas siapa maka aku berdiri di belakangnya, lociampuang, maafkan. Kau, eh, apa alasanmu berkata seperti itu bukan hanya yang Im Chin Jin, ayahnya dan Hon Ham pun terkejut mendengar jawaban itu, apalagi matu singgak yang berkaca-kaca. Tapi ketika pemuda itu berkata bahwa ia membayangkan dirinya sendiri, kalau Seng ibu masih hidup maka Hon Hon dan Giam Leong terpukul. Sederhana alasanku, kalau ibu masih hidup dan aku terluka parah tentu ia tak akan peduli apa-apa dan menolong aku menerjang segala tata pergaulan. Dan aku, maaf kasih sayang seorang ibu muda. Menyentuhku, lociampuang, karena itu, karena itu aku tak menyalahkan Bibi Teng Siu. Aku berdiri di belakangnya. Hahaha, tawa kakek dewa tiba-tiba meledak. Sekarang kedudukan sama kuat, Chin Jin, tiga lawan tiga. Hektometer, kakek itu merah padam. Tunggu dulu, anak ini masih emosional. Seng gak dapat merubah pendapatnya, Sian Su, tunggu dan jangan terburu-buru dulu. Kau kakek ini menuding Seng Gak. Pendapatmu barangkali berubah, anak muda, masa kau berhadapan dengan ayahmu sendiri? Lihat, ia bersama kami. Tidak, Sian gak menggeleng. Boleh jadi aku terbawa perasaanku, lociampuang, tapi tegas-tegas aku memela Bibi Teng Siu. Kasihnya sebagai ibu tak dapat ku salahkan, dan Giyok Chang beruntung mendapatkan itu. Kalau saja ibuku masih hidup. Haha, nah, sekarang tak dapat kau bujuk lagi, Chin Jin. Kedudukan tetap tiga-tiga, kau di pihakmu dan anak muda itu di pihaknya. Baik, kakek membalik. Kalau begitu bagaimana kau sendiri, Sian Su, siapa yang lebih benar? Mereka atau kami? Benar, Jutai Hiap juga ingin tahu. Kau sendiri bagaimana, Sian Su? Siapa yang kau bela, kami atau mereka? Hahaha, hehehe. Kalian jadi seperti anak kecil yang mencari perlindungan di tubuh orang tuanya, Jutai Hiap. Untuk menjawab ini sudah ku serahkan, Yang Im Chin Jin. Jawabanku sudah jelas. Hektometer, tentu yang kau maksudkan adalah ini, Yang Im Chin Jin mengeluarkan sesuatu, sebuah surat. Dari dulu benda ini membuatku penasaran, Sian Su, sekarang siap kau buka. Baiklah, aku terus terang belum tahu jawabanmu. Han Han dan Giam Beliong memperhatikan itu, begitu juga Jutai Hiap. Lalu ketika naga pembunuh ini mengenal maka Giam Beliong berseru pendek. Surat syair itu. Benar, syair ini, Yang Im Chin Jin mengangguk dan tampak jengkel. Bertahun-tahun aku menerkanya tak juga ketemu, naga pembunuh, sekarang saatnya dan biar pusingku hilang. Kau tentu menghafalnya atau Han Han boleh membaca. Han Han sudah lupa-lupa ingat. Yang Im Chin Jin membuka ini dan semua mata pun memandang. Itulah surat yang dulu terapung-apung di telaga Hek Yan Pang, diambil dan diserahkan agap pembunuh ini kepada Kim Sim To Jin. Surat itu untuk Kim Sim To Jin dan Yang Im Chin Jin. Namun karena Kim Sim To Jin telah. Tidak ada dan Yang Im Chin Jin lah yang membawa maka kakek pertapa inilah yang membukanya dan si Nga yang tak tahu asal mula surat itu hanya terbelalak saja. Baka dan ingat-ingatlah, lalu kita tanya si An Su. Han Han terkejut dan membaca. Surat itu hanya berisi dua baik syair dan ia mengulang-ulang untuk menghafal dan mencari jawabannya. Giam Leong sendiri rupanya sudah ingat dan tidak perlu mengulang-ulang. Jutai Hiap mengerutkan kening dan membaca bersama yang lain, karena Sing Gak menghafal dan membaca surat itu pula. Lalu ketika Jutai Hiap menarik nafas dalam dan Han Han mengangguk-angguk maka ayah dan anak memandang kakek dewa itu. Kami sudah hafal, sekarang bagaimana jawaban si An Su tadi? Mohon petunjuk dan wejanganmu, si An Su, kami masih gelap dan belum mengerti apa-apa. Baik, sekarang kalian duduk berhadapan, aku di tengah, di luar kalian. Sebelum ku jawab siapa lebih benar sebaiknya syair itu dibaca. Kau kakek ini menuding Sing Gak. Coba kau baka dan renungkan isinya, Sing Gak. Siapa tahu terkupas jawabannya. Sing Gak berdehem, tergetar. Tapi karena syair sudah diberikan kepadanya ia pun membaca dan tampak hati-hati. Ketenaran sejati sedang dicari muncul angka yang penuh misteri dibanting sini, sama. Di banting sana, beda. Sama dan beda silih berganti beda dan sama bertengkar sendiri seperti langit yang tiada bertepi siasialah mencari yang sejati. Haha, betul, itulah jawabanku kakek itu terkekeh-kekeh. Mau apa lagi, yang im cinjin, semuanya jelas dan tak ada yang tersembunyi. Tunggu, nanti dulu. Kupikir semua yang di sini belum jelas. Sian Su, bagaimana kami mengerti? Hehehe, baiklah. Kalau begitu aku akan memberi pengertian. Apa kira-kira yang membuat kalian paling bingung? Baik pertama itu, baris nomor dua. Apa yang kau maksud dengan angka yang penuh misteri, Sian Su? Bertahun-tahun aku merenung gagal juga. Yang lain rasanya mudah dicari. Kalau yang itu terpegang tentu yang lain gampang. Benar, Giam Leong mengangguk dan sependapat. Syahir ini paling rumit pada baris nomor dua itu, Sian Su, meskipun baris ketiga dan keempat juga tak mudah. Kupikir kuncinya di situ. Hektometer, aku pun berpikir demikian, Jutai Hiap mengangguk-angguk. Kalau angka penuh misteri itu terungkap tentu yang lain mudah, Sian Su. Jelaskanlah kepada kami dan apa yang kau maksud. Hehehe, untuk ini sederhana saja. Tapi sebelum kalian mendapatkan kuncinya harap duduk baik-baik. Kau, kakek ini menuding Giam Leong. Jangan berdekatan dengan putramu, naga pembunuh, posisi kalian berhadapan. Ku minta masing-masing berhadapan dan anggap saja seakan bermusuhan. Nah, begitu. Dan kau Hon Hon kali ini dituding. Hadapilah ayahmu secara berdepan, Hon Hon, kalian harus benar-benar berhadapan dan seolah saling bermusuhan. Hon Hon dan lain-lain bergebar. Suara kakek ini mulai serius dan sekali lagi Sian Gak diminta membaca syair itu. Mereka benar-benar duduk berhadapan dengan kakek ini di luar, menyamping, duduk tepat di tengah tapi tidak berhadap hadapan dengan mereka. Lalu begitu Sian Gak selesai membaca mendadak sesuatu dicabut kakek ini, dibanting di depan mereka, sebuah kepingan logam dengan angka atau huruf sembilan. Baka angka ini. Sembilan Hon Hon dan Giam Leong serentak berseru, kaget dan heran, nyaring. Akan tetapi karena angka itu justru enam di pihak Jutai Hiap dan Sian Gak maka hampir berbareng dua orang ini menyebut. Enam. Haha, yang benar, kakek itu berseru lagi, kali ini mengambil dan membanting dengan posisi berlawanan. Sebut sekali lagi, Hon Hon. Berapa menurutmu? Enam. Dan kau, Jutai Hiap. Tanda petik. Sembilan. Haha, yang benar. Coba sekali lagi. Hayo berapa ini dan ketika kakek itu membalik dan membanting lagi maka Hon Hon dan ayahnya selalu menyebut berlawanan. Angka enam dan sembilan tak dapat dibedakan lagi kalau sudah ditaruh dalam masing-masing posisi. Enam di pihak Hon Hon dan sembilan di pihak ayahnya, begitu sebaliknya kalau diputar. Maka ketika ayah dan anak saling berseru menyebut angka masing-masing, tentu saja sama-sama benar dari sudut pandang mereka. Maka yang Im Chin Jin yang melihat permainan ini tiba-tiba terbeliak dan bucat mencelat bangun. Sudah, sudah, aku mengerti. Ah, ini kiranya yang kau maksudkan, Sian Su. Jadi-jadi semuanya. Benar. Hahaha, tidak begitu. Benar yang sini belum tentu, benar yang sana, Chin Jin. Bacalah baik kedua baris terakhir. Jadi, jadi tanda seru. Itulah jawabanku, kau sekarang mengerti. Wuut dan ketika tiba-tiba kakek ini melambaikan. Tangan dan berkelebat menghilang mendadak Bu Beng Sian Su telah meninggalkan tempat itu dengan suara tawanya yang berderai. Hon Hon dan ayahnya masih sama-sama tertegun namun tiba-tiba terdengar keluhan si naga pembunuh. Giam Leong, yang rupanya sudah mengerti ini mendadak terhuyung roboh. Naga pembunuh ini bangkit dan hendak memanggil kakek dewa itu. Namun ketika Bu Beng Sian Su menghilang dan lenyap di kegelapan malam, hanya tawa berderainya yang masih memantul-mantul. Maka naga pembunuh ini menggigil dan mengangguk-angguk, sebuah suara sayup-sayup sampai, kau bertapa sampai hampir diambang ajal. Kau pun sia-sia mencari kebenaran yang sejati. Yang sejati hanya milik yang maha tunggal, naga pembunuh, tak ada siapapun yang menemukan dan mendapatkannya. Selamat tinggal dan jagalah dirimu baik-baik. Giam Leong roboh dan ditangkap putranya. Sien gak sudah menemukan pula dan tergetar serta menggigil. Seumur hidup baru kali itu ia bertemu Bu Beng Sian Su namun sekali pertemuannya ini begitu mengesankan. Maklumlah dia apa yang hendak diberitahukan kakek dewa itu. Yang tersirat dan tersurat begitu jelas. Maka ketika ia menggigil sementara ayahnya juga gemetaran berketruk gigi maka Jutai Hiap dan Hon Hon saling cengkram. Yang ingcinjin melotot dan masih memandang kepergian kakek dewa itu. Sien Su, kau memberiku pelajaran sekali lagi. Aku si tua ini benar-benar bodoh sekali. Ah, terima kasih tapi kau benar. Haha, tiada gunanya bertapa kalau masih bodoh juga dan ketika kakek ini terhuyung memegangi perahu, ternyata sepasang matanya basah tiba-tiba ia berkata kepada Hon Hon bahwa ia segera pergi juga. Hon Hon terkejut. Nanti dulu, kau baru saja datang, Su Hu, belum menengok Giyok Chong pula. Apakah kau tak ingin melihatnya dan membiarkan kami kecewa? Hektometer, aku malu kepada kakek dewa itu. Demikian gampang ia memberiku pukulan. Ah, sekali lagi aku kalah, Hon Hon, tapi tidak sakit. Haha, baiklah ku tengok anakmu dan setelah itu selamat tinggal. Yang ingcinjin berkelebat dan tiba-tiba telah meninggalkan perahu. Hon Hon memandang ayahnya namun Jutai Hiap mengangguk, mempersilahkannya menyusul pertapa sakti itu. Dan ketika Hon Hon berkelebat meminta izin Giam Leong, naga pembunuh termangu-mangu maka Jutai Hiap menemani ayah dan anak ini di perahu. Hebat, sungguh tak kukira. Kakek itu luar biasa, Giam Leong, sedikit saja telah mencakup semuanya. Ah, kedua mataku semakin terbuka. Tapi bagaimana dengan kebenaran-kebenaran yang lain? Kalau yang sejati tak didapatkan lalu bagaimana dengan lain-lainnya itu, Long Hiong, apakah kebenaran itu semu? Hektometer, bukan begitu. Kebenaran yang kita dapat sifatnya umum singgak, masih dalam batas alam. Pikiran. Namun kalau sudah ingin keluar dari akal pikiran maka kebenaran bersifat berat. Alam pikiran manusia terbatas, untuk yang lebih dari itu tak mungkin tertangkap. Maka daripada ribut-ribut mencari kebenaran sendiri sebaiknya kita juga menghormati dan menghargai kebenaran orang lain. Yang sejati sia-sia dicari, dan tak ada gunanya. Mungkin hanya para dewa atau mahluk suci yang mampu menemukannya. Kita manusia yang penuh kotor dan dosa tak mungkin menjangkaunya. Singgak mengangguk-angguk, menarik napas dalam. Jelek-jelek ia pun seorang pemuda gemblengan Sian Engjin, satu dari Ngo Chiatianit yang sakti. Maka ketika ia mengerti dan dapat menerima ini, ayahnya gemetar memojamkan mata. Maka semalam itu Jutai Hiap menemani dua orang ini di atas perahu. Bulan menampakkan bentuknya yang bulat. Bintang bertaburan meretnamutu manikam dan langit mahal was tampak begitu teduh dan tenang. Angin semilir sepoi-sepoi basa. Dan ketika masing-masing tenggelam dalam lamunan mereka, tak terasa menunggu datangnya pagi. Maka ayam jantan berkokok dan warna semiurat jingga menyembul di kaki langit sebelah timur. Giam liong dan sin gak merasa lebih sehat. Jutai Hiap juga membuka matanya mendengar kokok riang ayam jantan. Lalu ketika jago pedang ini mengajak turun perahu, Han Han berkelebat muncul. Maka pria ini berkata bahwa Giyok Chong telah sadar. Ia mencari dirimu. Suhu telah pergi, ayah, Giyok Chong sudah bangun. Harap ayah datang dan mari semua ke sana. Baik, Giam liong dan sin gak semakin sehat. Aku juga akan ke sana, Han Han. Semalam kami tepukur dengan sesuatu yang indah sekali. Hektometer, kami tak mau merepotkan kalian. Karena masing-masing harus beristirahat biarlah kami pergi, Han Han, tentu saja setelah menengok Giyok Chong. Kami tak enak mengganggumu, Giam liong yang telah saling memberi isyarat dengan puteranya berkata cukup halus. Ia dan sin gak telah sepakat untuk meninggalkan Hekian Pang, bukan apa-apa semata menjaga hal-hal tidak enak saja. Bukankah nyonya rumah masih ada ganjalan dengan mereka? Tapi Han Han yang mendengar ini tentu saja terkejut. Kalian mau kemana? Memangnya tempat ini tak dapat dipakai untuk beristirahat? Tidak, jangan. Aku telah menyiapkan tempat pembaringan kita dulu, Giam liong. Istriku pun tak berani berada di situ. Aku telah menyiapkan semua untuk kalian. Kalian tak boleh pergi. Terima kasih, Giam liong terharu, mencengkeram lengan saudaranya ini. Dulu, dan sekarang berbeda, Han Han, sekarang ada Sin Gak di sini. Ia akan membawaku ke Sian Tian San. Benar, Sin Gak menolong ayahnya. Aku akan membawa ayah ke Sian Tian San, Paman, sama-sama beristirahat di sana. Suhu telah meninggalkan tempat itu untukku. Ah Han Han kecewa. Apakah cerita semalam membuat kalian tak senang lagi di sini? Kalau begitu menyesal aku berterus terang, Giam liong, kalian membuat aku kecewa. Kita sudah seperti saudara, bahkan jauh melebih itu. Jangan berkata seperti itu, Han Han. Kami betapapun punya tempat tinggal sendiri dan harus menengok serta membersihkannya. Kami tak terpengaruh cerita istrimu, bahkan akan kutemui dia dan lihat kami baik-baik kepadanya. Sudahlah jangan kecewakan Sin Gak karena dialah yang ingin membawaku pulang, aku sebenarnya hendak ke lembah iblis. Hektometer, dia benar. Giam liong telah bertemu dengan keluarganya, Han Han, tentu ingin bercengkerama dan bicara sebebas-bebasnya. Asal berjanji tak lupa ke sini omongannya dapatku terima, tapi kalau ia tak mau datang maka Giam liong berpura-pura. Ah, ayah bicara apa, Giam liong menggeleng kepada jago pedang itu. Tentu saja aku datang kemari, setelah kami sama-sama sembuh. Sekarang kami akan melihat Giyok Chong sekaligus berpamit. Dua-tiga bulan lagi kami berjanji datang. Sungguh? Benar, Han Han, aku dan Sin gak akan kemari. Asal istrimu menerima kami seperti biasa pasti kami datang. Ia akan menerima, kami semua akan menerima, pasti. Baiklah kita ke dalam dan mari tinggalkan perahu. Han Han membawa ayah dan anak ini menuju kamar Giyok Chong dan ternyata gadis itu telah dapat. Duduk bangun. Tang Siu memeluk anak gadisnya dan tampak terisak-isak. Giyok Chong telah mendengar kematian sucinya Su Giyok, memeluk dan bertangis-tangisan dengan ibunya pula. Tapi begitu melihat Giam Leong dan Sin gak tiba-tiba nyonya rumah melepaskan gadisnya, bangkit dan menyambar naga pembunuh ini, terseduh-seduh. Aku, aku maafkan aku, Giam Leong. Saat itu aku tak ingat apa-apa lagi selain menyelamatkan. Giyok Chong. Han Han telah menegurku, dan sekarang setelah semua lewat aku mengaku salah. Aku berdosa kepada Yuyen mengabaikan pesannya, aku lupa memperhatikanmu. Sudahlah, tak apa. Semua sudah lewat, Tang Siu. Aku tak mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Aku tak menyalahkan siapapun, semua membawa hikmah. Bagaimana dengan Giyok Chong dan sudah semakin baikkah dia? Aku merasa lebih sehat. Giyok Chong bangkit tapi masih terhuyung dibantu kakeknya. Terima kasih untuk perhatianmu, Paman. Dan dan tentu kalian di sini. Ayah telah menyiapkan pembaringannya dulu. Maaf, Shinggak hendak membawaku ke Sian Tiansan. Kami tak mau membuat orang lain repot-repot. Giyok Chong, kami ingin beristirahat di sana. Dua-tiga bulan lagi kami berkunjung ke sini, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Maaf kami segera pergi. Giyok Chong pucat, terbelalak dan tiba-tiba roboh akan tetapi untunglah Jutai Hiap menahan. Gadis itu tiba-tiba merintih menekan perutnya, tak ada yang tahu bahwa sebenarnya ia terpukul oleh jawaban itu. Sesungguhnya ia mengharap keluarga ini di sini agar selalu berdekatan dengan Shinggak. Maka ketika Giam Leong berkata seperti itu dan ia merasa sakit, batinnya terpukul. Maka Shinggak ibu meloncat dan sudah memeluk puterinya ini, membaringkannya ke pembaringan. Namun Han-Hon dan Giam Leong serta Jutai Hiap sama-sama tersenyum pahit. Mereka bukan orang-orang tua yang dapat dibodohi. Dan karena suasana ini dapat menimbulkan yang tidak enak lagi, Giam Leong menarik napas dalam dan menyambar lengan puteranya. Maka ia berpamit dan berkata bahwa dua-tiga bulan lagi mereka akan berkunjung ke Hekian Pang. Keluarga ini tentu saja tak dapat berbuat apa-apa. Giam Leong telah menemukan puteranya dan berhak mencari kebebasan. Betapapun mereka juga sebuah keluarga. Dan ketika Han-Hon mengantar sampai di seberang telaga, Giyok Chang mengguguk dan ditemani ibunya. Maka dua orang itu berpelukan dan masing-masing sama masah kedua matanya oleh haru dan kecewa beraduk-aduk. Kau-kau memberiku harapan tentang Shinggak, Giam Leong. Kau akan datang untuk itu? Entahlah, aku tak tahu. Han-Hon, nanti ku korek keterangan anak itu dulu. Sebaiknya jangan desak aku untuk urusan ini. Maaf lalu ketika bisikan itu ditutup dengan ciuman selamat jalan, masing-masing. Berpelukan ketat lalu saling melepaskan maka nagap pembunuh melambaikan tangan dan pergilah ayah dan anak ini meninggalkan Hekian Pang. Tak ada yang tahu bahwa sesungguhnya Giam Leong dan puteranya menaruh curiga akan Bi Hong. Kenapa gadis itu tak datang? Kenapa Bi Hong tak muncul? Dan karena Shinggak ingin mencari dan menemukan gadis ini, itulah sebabnya tak mau berlama-lama di Hekian Pang. Maka Jutai Hiap dan keluarganya bakal gigit jari kalau tahu sebab-sebab kenapa Shinggak dan ayahnya meninggalkan Hekian Pang. Tapi apakah pemuda ini akan menemukan Bi Hong? Berhasilkah Shinggak mencari gadis itu? Shinggak juga akan gigit jari, sebab sejak menyerahkan pemuda itu kepada Bu Beng Sian sumurit naga berkabung ini telah meninggalkan Hekian Pang dan pergi jauh. Bi Hong terseduh-seduh melepas pemuda itu. Setelah ia mencium telinga pemuda ini maka gadis itu bersumpah tak akan menemui Shinggak lagi. Ia telah berjanji kepada Mendiang Su Giok untuk memberikan kebahagiaannya kepada Giok Chang, biarlah Giok Chang berbahagia dengan Shinggak. Tapi karena Shinggak sendiri lebih cocok dengan gadis ini daripada Giok Chang maka pertalian menang asmara ini bakal bertambah ruwet. Bagaimanakah jadinya mereka kelak? Tetapkah rahasia penyakit Giok Chang tertutup rapat? Nasib bakal membuat perjalanan berliku-liku. Dan untuk mengetahui itu marilah kita ikuti lanjutan kisah ini dalam cerita rahasia genta berdarah pembaca akan menemukan mereka lagi, dan sebagai penutup mudah-mudahan cerita ini dapat sekedar memberikan hiburan di samping teman pembuang sepi. Tamat. Kaki Lawu, Medio Januari 92.